Intro Kalau kalian tahu soal tumor hipofisis di konten sebelumnya Maka pada video kali ini kita membahas bagaimana cara penanganannya Karena tumor hipofisis ini bersarang di otak seseorang Jadi kita perlu ekstra hati-hati nih untuk mengatasinya Nah sekarang gue udah bersama Profesor Dr. Dr. Julius Juli Spesialis bedah saraf dan konsultan bedah saraf di rumah sakit seluang Nah gue akan membahas mengenai apakah ada metode yang paling aman sekaligus Teknologi yang paling mutakhir untuk menangani tumor hipofisis ini Langsung aja deh kita simak penjelasannya dan seperti biasa inilah kata dokter Penanganannya pertama kita harus pastikan dulu memang ini adalah adenoma hipofisa Diagnosa gold standarnya itu adalah MRI Kepala dengan kontras Pada potongan sagital Ya nyamping Sama koronal depan belakang Kita bisa lihat posisi dari tumor ini terhadap struktur penting lainnya Termasuk saraf mata Kalau sudah terbukti memang ini adalah adenoma Yang terbaik dalam pengobatannya itu Ya Adalah operasi Karena operasinya sederhana Terkecuali Terkecuali ada entity tertentu Hanya satu ini Yang tadi saya sebut itu menghasilkan susu Prolaktin Prolaktinoma Nah ini perlu Pemeriksaan Yang lebih lanjut Karena pertimbangan-pertimbangan itu penting ya Biasanya wanita dengan tumor ini Umumnya mandul Karena heightnya tidak teratur Karena tubuh itu mengkondisikan dia seperti menyusui Jadi biasanya tidak hamil-hamil Kalau dia sudah berkeluarga Nah Pada keadaan tumor yang kecil Ukurannya kecil Masih terlokalisasi di daerah Kelenjarnya Itu punya potensi untuk sembuh Biasanya kita anjurkan operasi Tapi kalau tumor yang sudah besar Kita justru tahu bahwa itu mungkin tidak bisa bersih Kalaupun dioperasi Maka anjurannya adalah minum obat Karena dengan obat Satu-satunya tumor yang bisa minum obat Lalu tumornya bisa menjut Nah itu prolatinoma Nah itu prolatinoma Ya Kalau yang lain Jenis-jenis yang lain Ya adenoma yang lain itu Jalan terbaik itu adalah operasi Karena operasi itu 85% lebih Satu kali operasi Sudah cukup dan bisa sembuh total Jadi ini sudah menjadi prosedur rutin Sehingga metode konvensional terdahulu Sudah ditinggalkan Sudah ditinggalkan Di banyak negara Sudah hampir gak pernah dilakukan Yang konvensional Walaupun secara sporadik Tempat-tempat tertentu Masih ada yang ngerjakan Karena Untuk melakukan operasi endoskopi ini Kan perlu Jam terbang dan waktu belajar Jadi kadang-kadang Perlu usaha dan upaya Dari dokter bedahnya sendiri Untuk Belajar membiasakan diri Operasi dari Yang Ruangannya besar menjadi kecil Jadi operasi di dalam rongga Yang demikian sempit itu Perlu Membiasakan diri dengan teknik yang aman Tentu keuntungannya lebih banyak Pada pasiennya Karena pasien akan sangat nyaman Merasa seperti Sesudah dan sebelum operasi itu Tidak banyak beda Paling dia akan merasakan sedikit Agak mampat di lubang hidung kanan Tapi masih bisa bernafas lewat Lubang hidung kiri Nah dan perawatannya juga Hanya 2-3 hari Jika tumornya itu Tumbuh membesar dan ke samping terlalu jauh Ya tentu tidak bisa Ya Tidak bisa Karena Dibatasi oleh 2 pembuluh darah besar Kita tidak boleh pasakan diri juga ke samping Tapi umumnya Bisa kita lakukan Lewat Lubang hidung Kalau di rumah sakit ini Sedapat mungkin semua dilakukan lewat lubang hidung Sisanya nanti yang ke samping Nanti operasi tahap berikutnya Kalau memang tumornya sudah terlalu besar Kadang-kadang operasi untuk tumor yang besar itu Tidak bisa kita selesaikan dalam satu tahap Karena berbahaya Itu demi kebaikan pasiennya Karena kalau kita paksakan diri Cedera yang dialami oleh pasien itu banyak Sehingga pemulihannya justru jadi lama Jadi kalau kita memang harus bagi Operasi itu dengan tahapan yang baik Dengan rencana operasi yang baik Biasanya tidak pernah lama pasien itu di rumah sakit Cepat pulang Komplikasi selalu mungkin terjadi Tetapi kecil sekali Makin berpengalaman dokter mengerjakannya Komplikasi itu makin sedikit Jadi kita sudah punya pengalaman itu dari tahun 2008 Jadi kalau kita lihat data-data komplikasi yang ada Sampai saat ini Itu justru banyak terjadinya komplikasi itu Di tahun-tahun pertama kedua Pada saat kita mulai lakukan teknik ini Jadi di 2009-2010 itu Terlihat komplikasi itu jauh berbeda dengan sekarang Jadi kalau sekarang itu Kalau kita total semua komplikasi Mulai dari 2008 sampai saat ini Resiko untuk komplikasi yang 1-3% Tapi yang 1-3% ini Terjadi di 2 tahun pertama Jarang sekali kita menghadapi komplikasi Karena menurut saya ini operasi tekniknya sangat aman Jadi kalau kita bisa melakukannya dengan sangat hati-hati Gentle, halus Keuntungannya ada pada pasien Jadi pasien akan cepat pulang dan tidak ada komplikasi Jadi prosesnya sangat sederhana Setelah kita putuskan memang ini adalah adenoma Tergantung kapan nyamannya pasien mau operasi Karena ini kan tumor jinak Masuk sehari sebelumnya Katakanlah kalau pasiennya mau operasi tanggal 11 Dia masuk tanggal 10 siang Lalu ada serangkaian pemeriksaan standar yang dilakukan Paru, foto paru, pemeriksaan darah Kalau usianya di atas 40 Nanti kita akan minta pemeriksaan jantung Untuk memastikan toleransi bius Dan toleransi operasi Kemudian sesudah itu Dilakukan operasi tanggal 11 Mungkin tanggal 12-13 Kalau nyaman tanggal 13 bisa pulang Kira-kira seperti itu Persiapan di rumah Jika memang pasien itu minum pengencer darah Itu mesti berhenti dulu 5-7 hari sebelumnya Jadi biasanya di klinik kita sudah ingatkan pasiennya Tolong berhenti Kalau misalnya ada minum pengencer darah Atau minyak ikan Itu mesti berhenti seminggu sebelumnya Kemudian kita lakukan operasi Nah sehari sebelumnya dia masuk ke rumah sakit Jadi ada sekitar 15% dari tumor ini Yang bisa tumbuh kembali Jadi umumnya 85% Itu tuh dengan sekali operasi itu Kalau dia memang sifatnya tidak mau tumbuh lagi Tidak akan tumbuh lagi Jadi semua itu lebih banyak Berbalik kepada jenis tumor itu sendiri Kadang-kadang sifat sel itu Molekulernya terutama Itu akan menentukan apakah tumor ini akan Tumbuh lagi atau tidak Di samping yang mungkin pada saat operasi itu ada sisa Bahkan yang ada sisa pun Kalau dia tidak akan tumbuh lagi Kadang-kadang di observasi bertahun-tahun dengan MRI Periode setahun sekali itu Tidak menunjukkan pertumbuhan Jadi ada pasien yang sudah 10 tahun Dengan ada sisa tumor sedikit Tidak pernah tumbuh Walaupun tiap tahun kita MRI Karena ada sisa Jadi kita harus memahami Bahwa Sebagai dokter Kadang-kadang Kita itu tidak Semua serba tahu Kita baru tahu jawabannya Setelah waktunya itu tercapai Jadi katakanlah Saya suka memberikan Ilustrasi kepada pasien Jika pasien bertahun-tahun bisa tumbuh kembali atau tidak Jadi tetap harus Ada follow up Habis operasi 3 bulan MRI Lalu setiap tahun MRI Di 5 tahun pertama Setelah itu 2-3 tahun sekali Sampai Nanti dia Lewat 10-15 tahun Bisa 5 tahun sekali Jika sampai dia Di akhir hayatnya Pasien ini Tidak pernah tumbuh lagi Berarti kita bisa jawab Bahwa tumbuhnya Tumornya tidak tumbuh lagi Karena Dalam perjalanan hidup kita Kita tidak pernah tahu Satu-satu Waktu itu Bisa berubah-berubah Balik lagi Tumor ini Tumor jina Jadi orang harus Harus selalu optimis Ya Bahwa data yang ada Sekarang ini Dengan follow up Dari 2008 Sampai 2023 Sekiranya cukup lama Dan data-data Dari seluruh dunia Juga ada Dari mana-mana Melaporkan Lebih kurang angkanya Mirip-mirip Kalau memang Nanti perlu Dalam perjalanannya Ternyata Tumor ini Ada yang Kambuh Apakah harus Operasi lagi Enggak Belum tentu Ya Kalau follow up Nya Bagus Kita lihat Ada cikal bakal Mau tumbuh lagi Kita bisa tembak Dengan sinar Sebelum dia Jadi besar Jadi pada saat Dia masih kecil Kita bisa Kasih radiasi Ya Itulah peran dari Sinar Ya Radiasi Supaya jangan tumbuh lagi Dan Ada teknologi Seperti gamma knife Ya Gamma knife itu Membedah Dengan sinar Harusnya sih Kalau di Indonesia Pasien Harusnya sudah cukup tenang Dengan semua Teknologi yang ada Saat ini Terima kasih Terima kasih